ini saya belanjuan jumbo bahan nanti dipahami ya notanya sampai ini dan jadi kirang metri sedepo sedepoknya sedepoknya sampai ini meter 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 umpang belanja kita hari ini tiga meter umpang pasti ini buat toko yang ada di sana hai mbak tada mas bagaimana caranya toko kecil kok bisa nggrosir toko kecil bisa nggrosir atau bagaimana caranya kok bisa grosir dan ecer kalau grosir ya grosir aja kalau ecer ya ecer aja maksud saya gini nah oke temanya itu ya grosir dan ecer terus tema kedua yaitu di video ini yaitu bagaimana caranya ah nah lihat loh menentukan harga jual satu anu ya ini satu satu apa satu pertanyaan ya jadi gimana caranya menentukan harga jual terus bagaimana caranya tokonya grosir dan ecer tokonya grosir ecer tuh seperti ini yang saya terapkan di toko saya itu sebenarnya toko kecil yang pengen menjadi pengen nama besar yola kalau kita sudah grosir ecer ini otomatis kan taunya orang kan kita semuanya kalau belanja grosir tidak nah jadi ketentuan dari kita itu yang menentukan oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel saya faza grosir ecer ada teman mungkin di luar sana banyak teman-teman yang tanya bagaimana untuk mungkin yang jauh dari sana yang ada di luar daerah tulaan padi pacitan mungkin banyak yang tanya bagaimana toko saya menerapkan sistem grosir dan ecer untuk yang sekitaran pacitan tulaan padi dan sebagainya kalau mau tanya langsung silahkan ke warung saya datang langsung pintu terbuka lebar konsultasi ya kita kita sharing kita bagi pengalaman pangan bareng disini yang namanya pedagang itu nah gini loh maksud saya yang namanya pedagang itu kita itu rukun rukunnya kalau ada enaknya ayo dipangan bareng mungkin kalau rezeki itu kan sudah ada yang ngatur itu yang keyakinan saya tuh itu oleh rezeki ini awak sendiri-sendiri lah rezeki mu ya rezeki mu rezeki ke rezeki ke rezeki ke rezeki seperti itu seperti halnya nafas yang kita yang diberikan dari yang maha kuasa nafasnya walaupun setiap orang punya nafas sendiri-sendiri sebegitu pula dengan rezeki bucuy lo bedo eh bucuy istri lo bedo istri ini arpo irungi podo meripati yuluru dan sebagainya mungkin ya tapi kan kita sudah ditakdirkan sendiri-sendiri begitu pula dengan rezeki maksudnya seperti itu kita sharing nggak apa-apa kita berbagi pengalaman mungkin yang ada yang tidak pas ya mohon mohon dipaskan untuk saya sendiri saya sendiri juga baru belajar jadi seperti itu penerapan harga di toko saya yaitu seperti ini seumpama minyak goreng sama minyak goreng seperti ini harga jual minyak goreng ini 15.000 mungkin ya untuk harga jual 15.000 untuk yang ini harga jual 14.000 ini 13.500 ya mbak ya ini 13.500 terus fortune tapi di pembelian ini beda stoknya masih banyak siro lu pad monem tulung loh sepulah-sepulah itu susu jadi yang saya terapkan untuk harga itu seperti itu 1 biji harganya segini kalau 3 biji kita potong berapa seperti hanya mie, mie instan dari mie instan ini 1 biji seumpama 3 ribu kalau kita jual 3 ribu per biji kalau kita jual 5 biji 5 piece itu kita jual 14 ribu kita grosir, kita grosir gak perlu besar, kita grosir itu gak perlu besar kalau saya soalnya saya itu modalnya ya kecil, jadi grosirnya ya kecil-kecilan ya seperti itu grosir kecil-kecilan, jadi gak harus dus-dusan, belinya dus-dusan dan sebagainya, mungkin kalau dus-dusan harganya ya tidak lagi, tapi kalau pembelian 3 itu sudah kita potong harga dan seumpama ada pedagang yang mengambil 3 piece sampai 5 piece atau 10 piece, itu bisa jual seperti harga ecer kita, sama sama dengan harga eceran kita itu sudah pas, ya gak? kedua grosir ecer jadi yang saya terapkan lagi ini ini yang saya apal-apal harganya ini kalau beli 1 biji seumpama 5 ribu tapi kalau beli 3 biji kita jual 13 ribu nah, jadi angkanya kan 5 lastewu mungkin kalau mungkin kalau berdagang lain beli terus ke toko kita belinya 3 piece mereka sudah bisa jual sama di toko kita jual 5 ribu ya, mereka jual 5 ribu sudah dapat untung 2 ribu per 3 piece-nya seperti itu ya dan untuk yang teman-teman teman-teman itu banyak yang seperti ini kameramen ini kameramen ini juga membantu saya membantuki tegesi kalau saya repot dibantu dan sebagainya itu pengalaman itu saya doom saya bagi dengan orang sekitar dengan orang yang membutuhkan jadi kalau sistem jualan saya itu seperti itu pause duduk-muduk nah disini kita temukan lagi sabun seumpama sabun ya sabun nouveau kita jual 3 ribu kalau belinya 3 3 ribu x 3 mungkin 9 ribu kan kalau belinya 3 ini kita jual 8 ribu atau 8 setengah ya yang penting tidak rugi dan lakunya cepat gitu kalau saya terus selain sabun mandi yang ini ini real nih ini sabun colek ini juga kebutuhan penting di toko sembako ini produk geser ini mbak gak apa-apa ini ini harganya kan 2 ribu kalau beli 1 harga jual saya kalau belinya 3 piece ini walaupun beda jenis ini ini terus beda jenis ini abang biru kuning ini kita jual 5 setengah jadi sudah dapat untung 500 per piece nya kalau kita jual dudusan kan mungkin 53 ribu tapi kita mulai dari 3 biji kita batas 3 biji ya minimal 3 biji itu kita sudah menjual dengan harga yang beda terus sampo sampo ini juga kepentingan eh kebutuhan rutin di kebutuhan penting di toko sembako adanya kita jual grosir dan ecer kita jualnya ecer juga mungkin seribu ini seribu satu kan tapi kalau satu renteng kalau satu renteng satu renteng segini ini kita jual 10 ribu kalau kita kalau di ecer jadinya 12 ribu mungkin gitu ya mungkin ada jual yang tinggal ada yang jual 9 setengah dan sebagainya monggo silahkan kita jualnya 10 ribu nah seperti itu loh mungkin kalau kemarin ada yang menyamakan ini juga kebutuhan penting di toko sembako ini laris juga keadaan ini apa ini sabun ini juga laris di toko sembako ini ini satunya 5 ribu semua beda beda hitam 1,2,3 beda hitam ya so clean daya dan antisept seumpahnya satu rinsu satu rinsu ini kan jualnya 5 ribuan tapi kalau belinya tiga seperti ini kita jual 14 ribu pakai komputer enggak pakai komputer kita jualnya seperti itu kita jualannya itu setiap 3 piece kita potong mudeng ya mudeng ya ini maksud saya aku ngomong bulat mari mohon maaf jadi ini dari segi sabun mie dan sebagainya gula oke kita masuk ke gula banyak sesak ini jari ini rapi ini gula ini apa mbak ini oh kertas nasi kertas nasi tak gempuk tak gempuk yuk kalau gula gula ini gula gula kita ecer 13 13 ribu seumpama pokoknya saya ingin pojok muri di toko saya itu yang paling ada di pojok belakang seperti di sana tadi sabun sabun yang paling laris tak dekok muri gula gula ini gula ini paling dicari orang juga gula gula minyak goreng tak dekok belakang tak dekok belakang gula telur dan sebagainya di toko ke belakang ini karena apa karena ya supaya orang itu menggulai ke belakang langsung terus bisa melihat-lihat barang yang lain gula ini kita jual 13 ribu per kilo kalau belinya 3 belinya 3 kita cuma eh kita potong 1500 jadi kita potong per kilonya 500 mungkin gitu ya jadi menjadi duit 37 500 gak 39 jadi mungkin mereka yang jual eh 13 ribu sama seperti penjualan kita itu sudah untung dan mereka sudah untung itu gak naker terus tinggal menatakan dan sebagainya kalau untuk yang deket-deket ya kalau yang jauh sih mungkin mahal apa 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 amlakunnya dan sebagainya mungkin yang perlu bensin yang lebih banyak dan sebagainya mungkin seperti itu dari ini 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 seumpama kita jual 11 ribu kalau belinya 3 kalau belinya 3 cuma 3500 seumpama seperti itu ya kita jual 11 ribu kalau belinya 3 cuma 3500 berarti kan sudah untung 2500 untuk mereka yang menjual kita belinya disusun kita jual ecer lagi jadi maksud saya grossir 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 itu gak perlu besar dulu walaupun kita modal kita sekedik sedikit sedikit itu itu kita juga bisa grossir grossirnya dari seperti itu sistem penjualan kita yang kita terapkan seperti itu gitu ya aku belak-belakan masalah ilmu ini ini suara tak tutup-tutup soalnya aku sebenernya mati anu kanggu maksudku anak butuhku isan delok ini loh oh simbah ini seperti itu jadi jadi kalau kita nyimpen di youtube ini kan awet dan apalagi bermanfaat untuk teman-teman yang lain semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan yang baru usaha semoga tak doa semoga lancar usahanya berkah barokah rejikinya selalu dilancarkan segala urusannya dan jangan lupa semangat sehat-sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu